Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama bos pengering di 3T Tutorial, tips, dan trik Kali ini kita mau bahas apa ya? Aduh, ini bingung nih Kenapa bingung-bingung? Tas istri mana bahan kulit lagi kuseng Mau dibersihin? Iya, tapi susah nih Hmm, gak usah susah-susah, ada cara gampang Apaan tuh? Nih, mau tau gak? Apa? Oxy B, pembersih bahan kulit dong Apa sih itu? Mau tau? Nih, kita siapin dulu alatnya ya Kita bersihin Gampang caranya Oke, oke, coba lihat Nih, kita pakai lap kain sama botol spray Siapin ya Biar gampang kita masukin pembersihnya ke dalam botol spray Emang harus botol spray? Iya, biar enak Jadi pas ngebersihin, bisa kita atur Kita bisa hemat Nah, jadi karena kita Ini Pembersihnya canggih Jadi gak perlu banyak-banyak Cukup sedikit aja bisa Cukup sedikit seperlunya aja Wah, lebih coba nih Iya Dari si botol spray ini Loh, cukup setengahnya aja Gak sampai penuh Itu untuk bisa dipakai berulang-ulang Aduh, jatuh Nah, kenapa dijatuhin? Maaf, maaf Nah, kita udah siapin nih Mana tasnya coba? Nih, entah dulu ya Dicari dulu mana tadi ya Oh, gak paling sampai full Kita bersihkan tas Dengan oksidi Pembersih Bahan kulit Aduh, mana ya? Ah, nih Ah, ini kan udah kelihatan Tasnya tuh agak kusam ya Iya, agak kusam nih Warnanya udah mulai pudar Nah, kita semprotin Kita semprotin ke setengah bagian dari tas aja Biar tahu Oke, mana coba? Hasilnya setelah dibersihkan dan belum dibersihkan Oke, coba lihat nih Nah, kita lap setelah disemprot Kita lap secara merata Di bagian yang akan dibersihkan Ngelapnya pelan-pelan Pakai perasaan Dan pakai cinta Pakai cinta Betul juga ya Lap ke seluruh permukaan Biar rata Jadi biar gak belang-belang Tuh Udah biar kelihatan kan hasilnya? Wah, udah kelihatan kan? Pasti istri demen banget nih Tuh, mana yang udah dibersihkan Sama yang belum dibersihkan? Yang belum? Iya Warnanya belum kembali Nah, kita kembalikan Warna asalnya Kesemula Kita semprot ke seluruh bagian Yang akan dibersihkan Kita ulangi lagi lap Ya, secara merata Dan pelan-pelan Tahu gak? Oksibi pembersih kulit ini Gak cuma Ngebersihin tas doang Emang bisa ngebersihin apa aja? Pokoknya Dia bisa membersihkan Berbagai benda Atau barang Dengan bahan kulit Kecuali Sepatu Kita tidak rekombinasikan Untuk dibersihkan Memakai cairan ini Oh, seperti itu Jok bisa berarti ya? Jok mobil Jok motor Jok mobil Bisa Dashboard Tuh, langsung mencereng lagi Mentereng lagi Kembali mengkilap Nah Kayak misalkan Mau ngebersihin apa? Jaket kulit Bisa Sofa Topi kulit Bisa Topi kulit Bisa Dompet Domba Bisa Apa? Drog Drog Kagak bisa Itu Itu cuma dimakan Sama basok Enaknya Nah Tuh Tinggal disemprot lagi Keseluruh bagian Si tas ini Udah langsung Lap-lap-lap Jangan lupa Detail-detail kecil Kayak Pegangannya Pokoknya Gak ada kulitnya Dibersihin semuanya Fungsinya lagi Si pembersih kulit ini Dia bisa membuat Tas Menjadi Atau bahan kulit Menjadi lebih Moise Lebih seger Sekaligus dia Membersihkan Sekaligus dia Memberikan Moisturize Ke Bahan kulit Karena Bahan kulit ini kan Dia Ada pori-porinya Nah Jadi biar Dia gak kering Gak kaku Kayak kanebo ya Nah Mungkin kanebo Kurang dibersihin Pak ini Jadi kaku Gitu kan Nah Terus sampai Kedasar-dasar Jadi ini Dia menghilangkan Kayak Jamur Menghilangkan Debu Mengembalikan Warna Ke warna Asal Gitu Terus dia Lebih licin Lebih gak kaku Belinya Dimana sih Belinya ya Di Boss Pengering Di seluruh Supermarket lagi Di seluruh Marketplace Boxnya Boss Pengering Ada Tokopedia Sopi Bukalapak Atau Mau langsung Dateng ke Tokonya Boss Pengering Juga bisa Atau Mau nitip Pesen lewat Instagram Juga bisa Semudah itu Mendapatkan Wah Kalau gini Demen banget Pasti Udah langsung Mengkilap Kan Warnanya Kembali Seperti Semula Bersih Bersinar Lagi Dan dia Lebih signing Oksibi Pembersih Kulit Mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh